Kalau dipikir-pikir lagi, aku sering banget ya cerita soal gimana payahnya diriku dalam interasik sosial. Lama-lama penontonku bakalan bosan nih. Tapi aku cerita satu lagi dah. Aku ini tipe yang selalu nervous kalau ketemu orang baru. Aku bukan yang gak mau punya teman baru ya. Tapi aku ini bukan tipe yang memulai pembicaraan. Kalau gak ada yang ngajak kenalan sama aku, aku bakalan diam aja di pojok ruangan gak ngomong dengan siapa-siapa. Mungkin sudah dari sananya ya untuk orang introvert. Di dalam otaku itu gak ada mode untuk bersosialisasi. Aku paling gak bisa bicara basa-basi dengan orang yang baru kenal. Dan aku salut sama orang-orang yang bisa. Orang lain kan kalau bertemu dengan orang baru, misalnya pas lagi antri di kasir, langsung ngobrol sama orang depan sama belakang. Bertanya tentang informasi pribadi kayak, Kamu umur berapa? Tinggal di mana? Sekolah di mana? Kerja apa? Hobi apa? Sudah punya pacar belum? Mamaku biasanya begitu sih. Aku gak bisa kayak gitu. Dan sekalipun aku bisa, seringkali setelah itu gak ada hal lain yang bisa dibicarain. Kecuali kalau orang itu punya hobi yang sama dengan aku, kayak anime atau manga. Atau dia punya sesuatu yang menarik untuk dijadikan diskusi. Jadi, untungnya selama hidup aku, aku selalu diberkati dengan orang-orang yang inisiatif ngajak aku berbicara. Ya, gak semua orang ya. Pasti ada orang-orang yang pikir aku ini pendiam yang aneh dan mereka takut ngomong sama aku. Dan untungnya juga, aku hidup di zaman internet dan sosial media. Rasanya anak-anak pengguna zaman sekarang lebih fokus ngeliat HP daripada orang di sekitar. Aku kasih contoh keluarga ku ya. Keluarga ku dari sisi mama dan papa itu gede banget. Jadi, jumlah paman, tante, sepupu, dan saudara jauh itu bisa isi satu kampung. Dan gak semuanya aku kenal dong. Kalau ada acara keluarga yang gede yang hampir semuanya hadir, Fiuuh, jujur aja aku gak terlalu suka ya. Banyak banget tante-tante yang selalu siap untuk menyambut dengan tangan terbuka dan setelah itu komentar macam-macam. Wah, Jenny, lama banget gak ketemu. Sudah besar ya. Terakhir kali ketemu pas kamu masih SMP. Dan sekarang kamu masih kelihatan kayak anak SMP. Udah punya pacar belum? Kalau enggak, tante kenalin sama teman tante ya. Biasanya kan kalau acara gini, semua orang duduk semeja sama orang yang sama golongan. Tante-tante duduk bareng biar bisa gosip. Bapak-bapak duduk bareng supaya bisa ngomongin masalah kesehatan lah. Terus pupus-pupu yang seumuran duduk bareng untuk ngapain lah. Aku lumayan akrab sama beberapa sepupu aku. Tapi pernah sekali aku duduk semeja sama saudara jauh yang aku baru ketemu hari itu. Tapi berhubung kita semua saudara jauh, mama berharap kita semua bisa berteman dan bergabung jadi Avengers. Ayo nak, kamu duduk sama mereka. Mereka semua itu keluargamu. Jadi harus berteman baik ya. Hai, nama aku Jenny. Hai, aku Daryl. Bapak gue itu adik bungsunya, sepupu nomor dua dari tantenya, dari kakak Ipar, dari istrinya, dari kakek nomor tiga dari mama kamu. Jadi kita masih keluarga deket dong. Oh gitu, aku baru kenal kamu hari ini. Ayo lah kita kesana, kenalan sama yang lainnya. Siapa tau juga, kita semua bisa jadi best friend forever. Ya, lagi di acara keluarga nih. Gue cuma kenal palingan 10 dari 100 orang di sini. Terus ini ada cewek yang kata emak gue sih saudara jauh gue. Jadi gue disuruh kenalan gitu. Tapi dari tadi sih dia pelototin gue terus gitu. Aneh banget. Ya, mungkin dia terpesona sama tampang opa Korea gue ini ya. Jadi ya, nanti dia jadi stalker. Aduh, yajaw deh. Mamaku sedang bergosip pria dengan tante-tante lainnya. Pas mereka ngeliatin kita, mereka disambut dengan pemandangan ala film horror. Semuanya pada sibuk, ngeliatin HP masing-masing. Kecuali aku. Ngeliatin kiri, kanan, siapa tau ada yang mau mulai kenalan gitu. Cuma aku yang gak berani keluarin HP sendiri karena takut gak sopan. Meskipun yang lain pada udah sibuk sendiri ya. Aduh, kenapa ini semua main HP sendiri-sendiri? Ayo ngomong. Gosip gitu. Nyanyi bersama. Apa aja deh gitu. Huh, dasar anak muda zaman sekarang. Hahaha, kalau udah punya sosmed, rasanya gak perlu ya cari teman baru di dunia nyata. Kira-kira di antara kalian semua ada yang senervous kayak aku gak kalau ketemu sama orang baru. Terima kasih ya kepada topi sihir animation yang sudah meminjamkan suaranya untuk video ini. Kalau kalian suka dengan kontenku, tolong like, share, dan subscribe ya bagi yang belum. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Bye!